Hiat Yan Qi Jiao Gei Jilid 1. Ketika itu di kaki Hek Hong Nia, Bukit Harimau Hitam, berjalan seorang tabib pengembara, tangannya menuntun seekor ronta. Di punggung binatang ini tergamblok buntalan serta keranjang terisi obat-obatan. Di lehernya binatang itu tergantung sebuah kelenengan besi yang besar, yang berbunyi saja selama empat kakinya bertindak. Tabib itu memakai tungsa, ialah baju panjang, yang berwarna biru, tetapi meskipun namanya baju panjang, toh panjangnya cuma sampai dilutut. Dari betis sampai di kaki, kaos kaki putih membungkus rapat, dan kedua kakinya tertutup sepasang sepatu yang rupanya telah dipakai selama banyak hari dan tahun. Tahib ini punya rumen yang rada luar biasa. Ia bertubuh tak ada lima kaki tingginya, kulit mukanya kuning dan kering, jikalau tulang matanya tinggi, adalah kedua matanya dalam, celong. Alisnya gundul. Di atas bibirnya, lapunya kumis kuning dan kering juga. Oleh karena kepalanya botak, maka di belakang kepalanya ketinggalan sepotong kuncir saja yang kecil sekali, yang kelihatannya seperti rumput kering. Tangan kiri tabib ini memegang sebuah hou chiang atau gelang kerincingan, yang memang biasa dibawa oleh tahib pengembara, gelang mana saban-saban digoyang berulang-ulang hingga terdengarlah suara nyaring dan tedas, hingga suara kerincingan itu saling sahut dengan suara kelenengan sengonta. Binatang itu bertindak dengan perlahan sekali sebagaimana si tabib pun berjalan dengan tindakan elo. Manusia dan binatang itu berjalan di jalanan rata di kaki bukit, dari arah selatan ke arah utara, terus sampai di jalanan yang melintangi mulut bukit itu. Bukit Hekhownia masuk dalam lingkungan pegunungan Kietusan, adanya di dalam daerah tambang atau parit, dan di dekat situ ada sebuah kampung atau dusun yang ramai, di mana orang bisa dapat barang makanan dan minuman, karena di situ kecuali ada pedagang rupa juga ada warung nasi dan di, teh. Di waktu lohor, di situ biasa berkumpul kuli, serta pegawai parit untuk beristirahat sambil dahar atau minum. Maka tidaklah heran kalau satu waktu keadaan jadi kacau, sebab ada kuli atau pegawai parit yang mabuk arak, bertingkah tak keruan atau berkelahi, merusak gubuk dan lainnya. Hanya di antara mereka itu tidak ada yang dipanggil kuli melarat, ialah kuli paksaan sebagai budak saja. Karena mereka ini tidak merdeka dan tidak boleh sebarangan kelayapan, sedang uang untuk pelesiran juga mereka tidak punya. Mereka dijaga keras dalam satu tahun melainkan tiga kali mereka boleh keluar dari daerah parit. Tidak ada ketika untuk mereka buron, atau pasti mereka akan tersiksa hebat. Dan si tabib pengembara itu tuntun ontanya ke dusun ini. Ia merasa berdahaga, ia ingin mimun arak, dari itu ia tambah tontanya pada sebuah pohon yang rindang, hingga binatang itu bisa beristirahat di bawah pohon untuk melenyapkan letih. Ia sendiri. Segera bertindak ke sebuah gubuk yang rada sepi, di mana cuma ada tiga orang yang menghadapi cawan arak, sambil mereka pasang ngomong dengan asik. Sinshe, mari duduk di sini segera si pelayan warung sambut tabib itu. Arak holiang kami yang hangat jempol sekail. Sinshe ingin berapa kati? Kasihlah setengah kati, sahut si tabib sambil. Manggut, aku ingin coba lebih dulu. Memang biasa tukang semangka bilang semangkanya manis dan tukang arak tak akan celah araknya sendiri. Pembilangankah sendiri tidak cukup, aku mesti coba dulu, kemudian barulah aku tambah lagi. Aku pun hendak bekal untuk dibawa pulang. Kalau warakmu tidak enak, aku tidak mau bayar. Tanda petik. Pelayan itu tertawa. Silahkan duduk saja, Sinshe katanya. Kau orang dari tempat lain, tidak sering kau datang kemari, tidak heran kalau kau tidak percaya aku. Tidak berani aku dustakan langganan, kalau araku jelek, gubuku tentu sudah dirombak siang. Tabib itu lantas saja duduk. Aku tahu kau dagang, tidak usah kau omong banyak, ia berkata. Mendengar demikian, pelayan itu tidak berani banyak omong lagi lekas, ia sediakan setengah kati arak yang diminta serta empat rupa sayuran untuk teman arak itu. Maka sesaat kemudian, tabib itu sudah mulai minum araknya dengan pelahan. Tabib ini duduk sendirian di sebuah bangku panjang, di depannya, atas sebuah bangku lain, ada itu tiga orang kuliparit. Agaknya mereka itu sudah minum banyak, suara mereka rius sekali. Satu kali baru saja si tabib isikan cawannya, atau seorang kulih keperak meja dengan keras dia sedang bersendagurau dengan kawannya maka cangkir jadi bergerak, isinya tumpah. Melihat kelakuan orang itu, si tabib pun mendadak keperak meja, yang papanya tebal dua dim dan buatannya kekar. Tetapi meski demikian, karena keperakan itu, cangkir arak dan piring pada berlompat, di antara suara nyaring dua cawan penuh arak di depannya ketiga kulih jadi terbalik, araknya tumpah mengalir. Selaka membentak kulih yang paling muda. Apakah kau edan? Di depan siapa kau berani menggila? Kau pentanglah matamu, kau mesti mengerti, di hak hukong ini tabib hutan sebagai kau tak diijankan banyak lagak. Hek hukong adalah namanya pertambangan, artinya tambang harimau hitam, mengambil nama bukit Hek hukunia. Menampak demikian, si tabib angkat mukanya, mengawasi ketiga kulih itu. Sahabat, kau tidak kenal aturan ia menegor, tetapi sambil tertawa. Hek hukunia hanya nama satu bukit atau tempat, adakah ini mulut harimau? Dengan tak ada sebab, kau bikin tumpah arakku, maka setelah kau bungkam, apakah kau hendak larang aku pun bawa adatku? Kuli itu benar tidak tahu aturan, atau lebih benar, mereka tidak paham aturan. Rupanya memang sudah terlalu biasa mereka bawa keras sendiri yang kasar. Mereka jadi gusar karena teguran itu. Si Kuli muda segera berbangkit, matanya melotot. Kau datang dari mana? Bagaimana kau berani banyak mulut terhadap Jiea sekalianya membentak? Ucapannya ini segera disusul melayangnya sebelah tangannya, untuk gambar si tabib pengembara. Menyusul menyambernya tangan itu, Kuli ini menjerit seorang diri dan tubuhnya mundur sendirinya. Jeritannya adalah aduh yang keras sekali. Lebih dulu daripada itu, sebelah tangannya si tabib telah diangkat dan dari mulutnya terdengar perintah yang keren, kau duduklah. Benar Kuli itu jatuh terduduk seraya dari mulutnya terus terdengar ulangan jeritannya. Aduh, aduh titik. Sedang tangannya yang kiri memegangi tangannya yang kanan, tangan mana telah teklok. Terlepas sambungan tulangnya pada pundak. Kawan yang satunya, yang menjadi kepala Kuli, segera lompat bangun. Tabib hutan, kau berani main gila di depan kita ia meneger dengan gusar. Ia tidak takut, sekalipun ia segera insaf orang itu lihai. Kau berani turunkan tangan jahat, jangan kau menyesal. Ia jalan memutar, akan hampirkan bangkunya si tabib. Turunlah ia membentak seraya ia samber. Bangku orang, untuk diangkat dengan tiba dan keras. Kuli kepala ini benar bertenaga besar, ia sanggup angkat bangku itu bersama tubuhnya si tabib. Akan tetapi tabib ini tidak dengar kata, dia tidak jatuh terguling, hanya tubuhnya mencelat. Jauhnya empat atau ima tindak dan turun di tanah sambil berdiri tegak, di sebelah selatan meja. Melihat demikian, kuli kepala itu menjadi penasaran, maka sekalian angkat bangku itu, ia maju seraya menyerang dengan hebat, mengarah tubuh orang. Si tabib tidak berkelit, ia justru sambut bangku itu, yang ia terus gentak hingga terlepas dari tangan musuh, ia terus lemparkan ke samping, hingga bangku itu rubuh patah menjadi beberapa potong. Saudara, marilah si kepala kuli segera. Berteriak. Ia teriaki kuli lainnya, yang pada duduk minum di gubuk lain. Sebentar saja, puluhan kuli telah datang berkerumun. Hajar tabib hutan ini berseru si kepala kuli. Tabib itu lompat mencelat, akan tidak kasih dirinya dikurung. Begini saja kepandayan kau orang katanya sambil mengejek. Kau hendak keroyok aku? Hektometer. Aku tidak sempat untuk layan cekau. Meski begitu, tabib ini mencelat ke dekat kuli kepala itu, siapa sudah lantas geraki tangannya, untuk menyerang, siapanya na' ia telah didahului, janggutnya telah disamber, sampai ia tidak sempat keluarkan jeritan, mulutnya lantas menjadi mengok dan tak dapat dibuka. Tabib itu lantas tertawa terbahak-bahak. Oh, kawanan mahluk jahat ia berseru. Dengan ejekannya. Aku tahu kau orang. Kau orang. Memang biasa andalkan pengaruhnya Kong Chu Kim ganti Yauhau Gie dan di daerah Hekhou? Nia ini kau biasa berbuat sewenang dan kejam. Tapi hari ini, aku sengaja mengasih ajaran sedikit adat kepada kau orang. Yang kemudian ia tuding si kepala kuli, kau, binatang, kau terlebih jahat. Sekarang pulanglah kau orang dan sampaikan kepada Hau Gie, bilang bahwa paritnya sudah cukup membuat dia tambah gemuk. Maka kenapa dia begitu kemaruk hendak kangkangi parit lain lagi dan perlakukan sangat kejam kulinya. Bilanglah bahwa jangan di akhirnya orang tak berani berbuat sesuatu apa terhadap dia. Kau peringati dia, supaya dia kembalikan parit orang, supaya dia terus angkat kaki dari Hekhou niya ini. Dengan begitu, segala urusan menjadi habis, jikalau tidak, pagi atau malam, aku si tua nanti datang untuk cari kesialannya. Sekarang kuli itu insaf bahwa ia tidak berdaya. Meskipun jumlahnya banyak, karena orang sangat lihai, terpaksa ia mesti menyerah. Tetap dia penasaran, ia tak jerih, maka ia tertawa menyindir. Baik kata ia, yang bisa buka mulutnya. Aku mengerti, kau tentunya datang untuk sengaja satrukan kongcuk kami. Kau berani congkak di sini, kau mestinya punya si dan nama, coba kau beritahukan itu. Kau pun mesti kasih tahu, di mana kau mondok. Dalam tempo tiga hari, kami pasti akan cari kamu. Cis, manusia tak tahu malu meludasi tabib. Karena kau orang adalah manusia tak berharga, aku si tapjik pengembara tidak sudi layani kau orang. Baik kau beritahukan saja kongcuk kau, bahwa Tiat Lengso telah datang untuk ambil pulang Hek Hounia ini. Setelah berkata begitu, tabib ini gak pekansi. Pelayan. Mari ia memanggil. Pelayan itu ketakutan, ia berdiri di samping meja dengan tubuh gemetaran, ia tidak berani menghampirkan. Oh, orang tak berguna kata si tabib sambil tersenyum tawar. Kau tidak ada sangkut pautnya, buat apa kau jerih? Aku si tua, kemana saja aku pergi, belum pernah ganggu orang lah rogo sakunya dan keluarkan serenceng uang, yang ia terus lempar pada si pelayan. Seraya berkata pula. Aku telah bikin rusak bangku kau dan minum arakmu, nah, ini uang penggantinya. Habis berkata begitu, tabib ini bertindak ke pohon, untuk hampiri ontanya, ia loloskan tambatan binatang itu, yang ia tuntun untuk dibawa pergi. Ia bertindak dengan enteng, kelenengan ontanya lantas berbunyi tak berhentinya lah menuju ke arah. Gerombolan pohon liut tidak jauh dari situ. Semua kuli parit itu mengawasi orang pergi dengan mata melotot dan muka merah padam, akan tetapi tidak ada satu di antaranya yang berani maju. Si kuli kepala masih pegangi mulutnya yang masih sakit, dan kawannya, si kuli, masih merintih seraya pegangi pundaknya. Di dalam hatinya, kuli kepala itu berkata, biar bagaimana, kau tidak akan lolos dari daerah ini. Kau toh bawa onta. Kau lihat, aku nanti kumpulkan kawanku. Sementara itu, seorang kuli, yang bernama Ciu Kei Giap, diam pergi kuntit tabib itu. Ia tidak berani datang dekat, ia tidak kasih dirinya dapat dilihat, tetapi diam ia tiup peluit, untuk mengasih tanda rahasia pada kawannya. Kebetulan seorang kuli lain dari atas bukit. Sedang mencari rombongan ini, maka mendengar. Tanda suitan itu, ia lantas menyahuti, sembari lari mendatangi, lah membunyikan tandanya sendiri untuk memanggil kawan. Kita mendapat kesulitan, berkata Kei Giap pada kawannya itu. Ia lantas menuturkan kejadian barusan. Waktu itu tujuh atau delapan kuli lainnya kelihatan lari mendatangi. Menampak gelagat kurang baik, tukang arak dan pedagang lainnya lekas bebenah untuk jauhkan diri. Sudah biasa mereka menyaksikan kerusuhan dan saban terjadi kekacauan, tentu mereka menyingkirkan diri siang. Oleh karena suara suitan yang ngeriuh, akhirnya Kim Gan Tiaw Hau Ye pun muncul di ruangan depan dari rumahnya untuk minta keterangan. Maka tidak lama kemudian ia dapat tahu kejadian di kubuk tukang arak itu. Terang dia sebenarnya bukan tabib, dia tentu datang dengan menyamar untuk ganggu kita, begitu anggapannya sekalian kuliparit. Atau jangan dia itu orang sewaan, ada majikannya di belakang layar. Hau Ye tidak pikir banyak tentang dugaan itu, ia hanya menjadi tidak senang sekali. Ia bersangsi untuk kegagahmiasi tabib itu, karena ia tahu kulinya biasanya kosin. Maka di dalam hatinya ia berkata, tabib itu mesti dipekuk, dia mesti dikompes untuk buka rahasia kedatangannya. Lantas ia kumpulkan enam belas kulis serta dua kepalanya. Sekarang pergilah kau orang cari dia di seluruh bukit ini, ia perintahkan. Dia tuntun onta, tidak nanti dia keburu menyingkir jauh. Di sini pun cuma ada dua jalanan, satu di sepanjang kaki bukit, yang lain menyambung sama jalan umum, yang bisa menembus ke pelabuhan cuimata wadi. Mosek Mui. Dia pun tentu ambil jalan darat. Ketemu atau tidak, di muka jam lima, kau orang sudah mesti kembali bersama laporan kau orang. Perintah itu diterima baik, delapan belas kulis itu segera berangkat dengan pecah diri dalam dua rombongan. Mereka berangkat dengan bersemangat, karena mereka percaya si tabib hutan tentu akan dapat dicari. Mereka bekal golok, tombak dan toya, juga obor, karena tidak lama kemudian sang malam akan sudah sampai, hingga cuaca menjadi gelap. Dua rombongan ini berjalan dengan cepat, karena tempat itu mereka kenal sangat baik. Di situ terdapat beberapa rumah penduduk gunung, tetapi mereka percaya si tabib tentunya tidak berani sembunyi di rumah orang atau-atau gunung. Itu mestinya dapat melihat tabib itu. Orang telah melalui tiga atau empat li, si tabib tidak dapat diketemukan. Dia tidak sembunyi di rumah penduduk dan penduduk juga tidak ada yang melihat dia. Maka itu orang mencari terus. Segera juga orang telah mencari sampai jauhnya sepuluh li lebih, si tabib masih tak dapat dilihat, hingga enam belas kuli itu serta kepala mereka menjadi heran bukan main. Tentu saja mereka lelah dan penasaran. Apakah bisa jadi dia sembunyi di rumah orang? Akhirnya mereka itu menduga. Mereka lantas balik dengan berpencaran pula. Mereka telah gunai obor, akan suluh sana dan sini. Mereka telah memeriksa segala tempat yang bisa dilalui onta. Selama itu, selama pergi dan balik, mereka sudah ambil banyak tempo, lekas sekali seng waktu telah mengutarakan jam tiga. Lagi satu jam telah disiasiakan, hingga orang jadi letih bukan main. Maka akhirnya, mereka ambil putusan untuk pulang saja, guna menyampaikan laporan mereka. Mereka telah jalan empat atau lima li jauhnya merekap pun coba ambil jalan memotong, supaya tidak mengitar pula. Mereka juga jalan dengan lebih pelahan. Tiba salah satu kuli berseru, saudara, jangan berisik. Coba dengar, suara apa itu? Memang, tadinya mereka itu berjalan sambil. Beromong terus, masing mengutarakan herannya, menyatakan lelahnya, tapi seruan kawan ini membuat mereka sirap dengan tiba, semua menahan napas, semuanya lantas pasang kuping. Segera juga mereka itu dengar suara. Kelenengan, atas mana dengan mendelong mereka saling mengawasi. Tidak salah lagi, itu adalah suara kelenengannya onta, tentu ontanya si tabib pengembara, yang mereka sedang cari. Padamkan api demikian titahnya satu kepala. Lekas berpencar. Sekejap saja, semua obor berhenti menyala dan orang berpencar. Mereka terus pasang kuping, akan dengari dan cari tahu dari arah mana datangnya suara itu. Akan tetapi, hampir berbareng dengan padamnya api, suara kelenengan pun sirap, tidak terdengar lagi. Maka itu, tentu saja sukar untuk kawanan kuli ini mencari si tabib. Mari kita kembali kata si kepala tadi, sesudah semua kuli berkumpul pula. Mereka itu putus asa, mereka sungkan. Bercapai lelah pula dengan mendaki jalanan yang sukar dan naik turun. Akan tetapi baru mereka melalui sepuluh tombak lagi, tahu kembali mereka dengar bunyinya kelenengan. Malah sekarang suara itu tegas sekali. Seperti datang dari arah depan mereka. Aneh mereka berseru. Jalanan itu tidak biasanya mereka lalui, tetapi selang lima bulan yang lalu, di situ mereka sering lewat untuk suatu urusan. Itu adalah jalanan yang sukar, maka adalah aneh yang ontah bisa lewat di situ, sedang sekarang binatang itu seperti bisa berpindahan dengan sangat cepat. Apakah bukannya si tabib mengerti ilmu siluman akhirnya mereka kata satu pada lain. Mereka pun tahu, tabib itu sudah berusia tinggi dan ontahnya biasa jalan dengan sangat lambat. Kenapa sejak tadi, selama berjam mereka tak dapat mencarinya? Kenapa sekarang mereka dapat dengar kelenengan itu? Semua kuli berkumpul menjadi satu, tak merasa lagi mereka jadi jerih sendirinya. Karena ini, akhirnya lenyap niatan mereka mencari terus, dengan bersatu hati mereka terus berjalan pulang. Syukur buat mereka, maka suara kelenengan juga tidak berbunyi lagi. Sesampai mereka dihak Hau Kong, mereka berikan laporan pada Hau Gie, mendengar mana Kong Chu itu, pemilik tambang emas, jadi mendongkol dan gusar. Terang dia datang untuk satrukan dan ganggu. Aku, pikir dia. Biar bagaimana, aku mesti ketemui dia. Tapi, kemana dia pergi? Di mana dia bersembunyi? Kenapa dia bisa pergi sana dan sini? Begitu cepat. Selagi mendongkol, Hau Gie lantas kumpulkan semua kulinya, yang ia terus tegor, yang selanjutnya dilarang terbitkan onar pula, untuk mencegah datangnya skerwalan yang tidak dikehendaki. Habis itu, dia pun atur orangnya, untuk jaga sesuatu tempat, terutama jalanan. Mana yang hidup, akan periksa sesuatu orang yang lewat lapasan, di waktu malam orang luar tak dibolahkan memasuki daerah pertambangan, sedangkuli lainnya, ialah budak, diawasi dengan sungguh. Secara demikian, Hek Hau Kong jadi mirip. Dalam keadaan sedang menghadapi musuh. Malam itu lewat dengan tenang, juga esoknya, akan tetapi di malam kedua Hau Gie sendiri bersama dua saudara angkatnya yang diandalkan. Lantas meronda sendiri. Dua saudara itu adalah Hoa Tzu Lao Beng, si Golok Berkembang, dan Tia Tau Tio Tai Hin, si Kepala Besi. Biasanya, kewajiban mereka adalah melindungi tambang Hek Hau Kong. Bertiga mereka meronda sambil terutama menilik sesuatu tempat penjagaan orang mereka, mereka tidak tampak suatu apa kecuali penjagaan rapi, maka sekembalinya mereka terus pergi ke asrama. Buruk adalah penghidupannya buruh parit D.L.H. Hau Kong. Tempatnya buruk, perawatannya buruk juga, sedang pekerjaannya berat dan berbahaya. Perlakuan terhadap mereka sampai tak miripnya dengan perlakuan terhadap keledai dan kuda. Begitu terang tanah, dengan dikepalai oleh kepalanya masing, buruh parit mesti lantas pergi. Ketambang akan keduk pasir emas. Cuma tengah hari, di waktu bersantap, mereka diizinkan keluar dari terowongan atau tempat kerja. Ketika saat bubar bekerja, matahari sudah selam. Sehabis bersantap malam, mereka lantas digiring pula ke pondokan. Hingga kera hidup mereka mirip dengan orang perantaian yang lagi menjalani kerja paksa. Letaknya asrama atau pondokan di samping bukit, yang hanya berhubungan dengan satu selokan bukit. Tempatnya sangat rendah. Asrama itu terbuat dari balok dan papan, banyaknya 40 buah lebih sebarisnya, semuanya 2 baris, jumlah 80 pintu lebih, terbagi dalam 4 rombongan tian, teke, goan dan hong. Setiap 7 pintu ada seorang kepala atau taubak, yang bersikap bengis, yang keras peniikannya. Sebuah cambuk besar adalah alat peranti menghukum siapa yang dianggap bersalah. Begitu masuk dalam pondokan, orang mesti bungkam, atau segera terdengar jerutan dari kesakitan. Maka juga kalau di waktu masuk bekerja orang muda dan sehat, selang satu tahun atau lebih mereka jadi kurus dan lemah, mirip dengan hantu hidup. Siapa tahan hidup 3 tahun, dia barulah merdeka. Di sebelah itu, Kim Gantiau Hau Gie, si Garuda Matu Emas telah dapat penghasilan baik dari usaha pertambangannya itu. Untuk buruh paksa itu, ia pakai baya kecil, akan tetapi untuk keperluannya sendiri, buat kulinya golongan pahlawan atau gundal, ia mesti pakai ongkos besar. Adalah ongkos besar itu yang menyebabkan ia mesti tambah hasil, hingga ia jadi sekaker dan selalu hendak luaskan paritnya. Hau Gie tinggi enam kaki lebih, tubuhnya besar dan kekar, mukanya hitam bersemu merah, kedua matanya bundar dan tajam. Ia berasal pemburon, laburon ke perbatasan Sucuan di mana ia berhasil menancap kaki di Ta, Cian Lou, daerah pertambangan. Gunung Kiertusan adalah cabang pegunungan Tai Soat San, dan Hek Hounia adalah salah satu rentetan Kiertusan itu. Di sini ia menduduki daerah pertambangan seratus li lebih sekitarnya. Ia mengumpulkan kuli dari sedikit lalu menjadi berjumlah banyak. Adalah tenaga kuli paksaan yang ia peras. Mulanya Hau Gie dapat suatu daerah lumayan. Karena ia gagah ia lantas menjagoi lamen beli dengan paksa atau rampas parit tetangganya, asal ia dapat tahu hasil parit itu bagus. Untuk ini, orang tidak bisa berbuat suatu apa terhadap dia, ia berlaku kejam kepada siapa yang melawan kehendaknya. Ia biasa merampas, sampai paling belakang ia berbentrok dengan iai Tai Giap. Terpisah kira empat puluh li dari daerahnya si Garuda Matu Emas ini ada paritnya si orang si Ie itu, di kaki bukit Cheng Xiong Nia. Sudah sejak banyak tahun, le Tai Giap usahakan paritnya itu. Tadinya tempat itu harisan engkongnya turun sampai kepada ayahnya. Adalah baru setelah di tangannya Tai Giap, ketahuan tempat itu mengeluarkan emas, maka ia ini lantas usahakan. Untuk ini, Tai Giap kumpuli penduduk di sekitarnya, lebih dari seratus keluarga. Mereka ini semua miskin, sebagaimana tadinya Tai Giap pun tidak berharta, tetapi kemudian ia berhasil mengumpul uang. Ia pun mulia hati, hingga orang suka terima ia sebagai kongcu. Pemilik parit. Ia tunjang sesuatu kulinya, hingga mereka hidup cukup. Sesudah hidup berbahagia, Tai Giap pun lantas jadi terkenal, juga di antara kaum saudagar dan pelancongan. Kapan Hao Giye ketahui hal keadaan parit Cheng Xiong Nia, matanya lantas menjadi merah, segera timbul niatannya akan punya juga parit orang itu, seperti ia sudah rampas kepunyaan beberapa korbannya, hanya ini kali ia tidak berani bertindak secara sembarangan dan getas. Yang lebih sulit, Ie Tai Giap pun larang kulinya ke layapan seperti orangnya si Garuda matu emas, hingga bentrokan sukar terjadi. Meski demikian, dia tidak kekurangan akal. Selang tiga bulan sesudah ia ambil keputusan. Akan rampas Cheng Xiong Nia, Hao Giye suka ajak rombongannya pergi berburu, masuk sampai ke daerahnya Ie Tai Giap. Dua kali ia sudah melintas, ia belum peroleh hasil. Perbatasan Cheng Xiong Nia digalang dengan tembok dan barisan pelatok yang kuat. Lama kemudian, datang juga hari yang naas. Hari itu Hao Giye pergi berburu dengan ajak dua puluh lebih kuliparitnya, dia pun bawa sejumlah anjing dan burung pemburu, sesudah mengatur orangnya, dia mulai mencari binatang dan burung hutan. Tiga ekor macan tutul kena dipergoki, satu diantaranya rubuh di bawah panah dan yang lain kabur ke bawah bukit. Justeru itu, pintu pagar pekarangannya Ie Tai Giap sedang dipentang, karena dikepung dari tiga penjuru kedua binatang liar itu lantas nerobos masuk ke dalam daerah Cheng Xiong Nia. Ketika itu tengah hari, kuliparit sedang bekerja. Ditambang, di dalam kampung tinggal orang perempuan dan anak, ada juga dua penjaga, tukang pasang metu ke arah jauh. Di dekat pintu pagar itu, di mana ada rumah penduduk, beberapa orang perempuan asik menenun di pekarangan luar, mereka ini lihat dua ekor harimau lagi mendatangi, semua kaget dan berteriak, mereka berbangkit untuk menyingkirkan diri. Apa celaka, seekor harimau sudah terkam seorang nyonya tua umur lim puluh lebih. Dua penjaga lelaki ketahui hal itu sesudah kasib. Hao Gie dan empat orangnya datang memburu, mereka lancang masuk ke dalam pekarangan, dari jauh mereka pun memanah, akan tetapi kedua ekor macan tutul itu telah lebih dahulu binasa di tangannya dua penjaga, yang ternyata pandai gunai panah mereka. Bawa dua ekor harimau itu Hao Gie perintah empat orangnya setelah mereka datang dekat, sama sekali ia tidak perdulikan orang dari Cheng Xiong Nia itu. Eh, tahan dulu berseru seorang penjaga. Dia lihat rombongan itu bukannya pemburu desa yang mereka kenal. Kenapa kau begini tidak tahu aturan? Orang hendak ambil macan kami. Tapi itulah macan kami membentak Hao Gie. Selagi mereka berselisih, Ietai Giap muncul. Ia sedang duduk di kantornya ketika ia dengar jeritan riuh, ia pun lihat orang berkumpul, maka ia lekas datang mengwampirkan. Waktu itu, orangnya Hao Gie sudah mulai ikat kedua bangkai macan, pihak Cheng Xiong Nia mau mencegah, sedang si orang perempuan tua lagi. Teraduh, karena ia rebah dengan kakinya berlumuran darah. Kakinya menjadi korban gigi macan tutul. Ada apa? Tanya Letai Giap. Dia ini berlaku tidak tahu aturan sahut satu orangnya, yang terus menuturkan duduknya hal. Letai Giap lantas mengawasi Hao Gie, Romanya mengunjuk kegusaran. Ia lihat Romain orang sebagai okpa. Sahabat, di sini Cheng Xiong Nia, kenapa kau sangat menghina kami? Ia tanya. Kau siapa? Aku lihat kaulah yang menghina orang. Kim ganti Yao Hao Gie membaliki, sambil tertawa mengejek. Kami sedang berburu, adakah itu melanggar undang negara? Dengan susah payah kami telah kepung dua macan ini, maka itu, apakah kami tidak berhak untuk membawanya pulang? Apakah kau hendak rampas macan kami ini? Ia tai Giap pun tertawa-tawar. Sahabat, aku si orang Shiai belum pernah ketemu orang tak tahu aturan sebagai kau. Ia kata. Kau merdeka untuk berburu, akan tetapi kau tidak berhak untuk menyerbu ke dalam daerah kita ini. Kenapa kau giring binatang liar itu masuk kemari, sedang di sini ada rumah orang dan kesudahannya macan itu sampai melukai orang? Kenapa kau bukan tolong nyonya itu, kau hustru hendak gotong pergi bangkai binatang itu? Seharusnya kau tolong nyonya itu dan mengaturkan maaf. Kelihatannya kau ketua kampung ini dan parit di sini kepunyaan kau kata Hao Gie, yang memandang dengan tajam. Sahabat, kau terlalu memandang enteng padaku. Ia tai Giap Gusar atas perlakuan itu. Sahabat, kau benar sangat kurang ajar ia. Membentak. Memang, aku ketua di sini dan pemilik tambang. Kau tidak berhak masuk ke dalam daerahku. Kau bersalah membuat nyonya itu diterkam hari mau. Jangan kau anggapi iai tai Giap boleh dibuat permainan. Kau mesti ketahui, kami di Cengsiungnya ada orang tahu diri, jikalau kami tidak diganggu, kami tidak ingin ganggu orang lain. Kenapa kau menyerbu kemari? Rupanya kau sengaja hendak ganggu kami. Aku lihat kau laki, mustahil kau tidak tahu aturan. Sekarang, sahabat, silahkan kau berlalu dari sini. Akan tetapi si Garuda Matu Emas memang lagi. Cari Gara. Dia pun lantas unjuk kemurkaannya. Orang Si E, jangan kau temberang ia balas. Membentak. Terhadap orangmu, kau boleh main. Sentak sorong, terhadap aku tidak. Sudah lama aku si orang Si Hau tancap kaki di wilayah. Tachian Hau ini, belum pernah aku dengar hal kasih orang Si E. Sebenarnya, kau harus sambut aku begitu lekas aku datang kemari. Kau ketahui, untuk cari makan di sini, kau mesti mohon perkenan dari aku, siapa tahu, kau begini kurang ajar. Dengan ringkas aku bilang, sudah cukup kau berdiam di sini, sekarang aku hendak ambil pulang paritmu. Ietai giyap sangat gusar, akan tetapi ia bisa tertawa berkahkakan. Nah, apa aku bilang ia kata. Aku memang. Sudah duga, kau datang kemari untuk cari gara. Sahabat, kau harus perkenalkan dirimu, supaya aku ketahui kau sebenarnya siapa. Hau Gi E belum menyahuti, atau guru silat di kampungnya, Tai Kan Chu O Teksit yang besar. Sudah mendahului maju. Orang Si E, kau benar tidak pentang matamu kata ia secara menghina. Mustahil kau tidak kenal Kim Gan Tiaw Hau Gi E, Kong Chu dari Hek Hau Unia. Hau Kong Chu telah datang kemari, kenapa kau masih kurang ajar? Lekas kau minta maaf, Hau Kong Chu barangkali bisa kasih ampun padamu. Apakah kau tuli, hingga kau tak pernah dengar, siapa berani lawan Kong Chu, dia mesti rubuh dan angkat kaki. Sahabat, jangan kau banyak tingkah di depan aku si orang Si E E Taigian membentak, bahna murkanya. Kau mesti ketahui aku bangunkan paritku dengan keringatku, bukannya asal merampas kepunyaan orang lain. Memang aku pernah dengar tentang tindakan sewenang kau dari pihak Hek Hau Unia, tetapi aku peduli apa, aku. Tidak takut, aku toh tidak punya urusan dengan kau orang. Sekarang, sahabat, dengan baik aku minta kau lekas berlalu dari Ceng Siong Nia ini. I E Taigian, kau terlalu Jumawa Hau Gie membentak. Sekarang tidak ada bicara lagi. Lekas kau angkat kaki dari Ceng Siong Nia, atau jika tidak, kau mesti rasai lihaiku. Sudah, Kong Chu, tak usah adu bicara sama dia Ong Tek memegat. Dia tentu tidak mau mengerti sebelum dia dihajar adat. Dan Tai Kan Chu berhentikan katanya itu. Sambil dia berlompat ke depan Kong Chu dari Ceng Siong Nia, sebelah kepalanya lantas dilontarkan ke depan. I E Taigian duga bahwa urusan tak dapat didamaikan lagi, ia berkelit ke kanan, tangan kirinya dipakai menangkis dengan keras. Ong Tek lihat serangannya tak memberi hasil, sembari tarik pulang kepalanya itu, ia terus geraki kakinya untuk menyapu. I E Taigian bukan ahli silat, tetapi terhadap Ong Tek ia cukup tangguh, maka dengan tangan kanan ia sabat iga kiri lawannya. Dengan kaki sebelah sedang melayang, kuda Ong Tek tidak cukup kuat, sebaliknya hajaran itu keras sekali, tak tempo lagi ia terpukul mundur dan rubuh terbanting. Menampak kejadian itu, orangnya Hao Gie, yang sementara itu sudah tambah jumlahnya, lantas maju menyerang I E Taigian, yang mereka kurung dan kepung. Juga pihak Cheng Xiong Nia telah tambah kawan. Maka mereka ini terus maju akan bantu Kong Cu mereka. Hao Gie tidak diam saja melihat pertempuran menjadi hebat, ia maju akan rintangi orang Cheng Xiong Nia. Ia lihai, sebentar saja ia sudah rubuhkan empat orang, hingga ia bisa loncat kepada I E Taigian. Ketika itu si orang Xiong Nia justru baru saja hajar terguling seorang Hek Ho Nia, ia mau maju lebih jauh, tahu Hao Gie sudah melintang di depannya, kepalanya dia ini segera menyamber dada. Melihat demikian, I E Taigian segera berkelit. Setelah lolos, ia balas menyerang. Kembali ia arah iga, iga kiri dari musuh. Mendapati serangannya gagal dan musuh segera membalas, Hao Gie berkelit seraya geser kakinya ke kanan, lekas sekali ia pindahkan kaki kirinya ke depan, kedua tangannya menyusul dengan berbareng, tangan kanan ke pundak, tangan kiri ke iga. Hao Gie memang lihai, serangannya pun cepat luar biasa. I E Taigian kaget, ia lekas berkelit, tidak urung iganya bagian belakang kena terpukul juga, hingga tubuhnya terpelancung dua-tiga tindak, hampir saja ia terguling. Tapi Hao Gie tidak berhenti sampai di situ, selagi orang terpeianting ia loncat memburu, kembali kedua tangannya melayang. Sekali ini ia gunai tipu silat Hek Ho Sin Yaw atau Harimau Hitam lempangkan pinggang. Sasaran adalah punggung lawan. Dengan tubuh sedang limbung, I E Taigian tidak berdaya akan loloskan diri. Ia mencoba berkelit pula, sia-sia saja. Musuh terlalu gesit untuk dia. Maka kembal ia kena dihajar, sekali ini tak ampun lagi ia rubuh terbanting sesudah ia sempoyongan. Beberapa tindak. Di antara orang Hek Ho Nia ada Ho Atu Lau Beng Wan, si Golok Terukir Lania tangkap hidup I E Taigian, menampak orang rubuh, ia lompat maju untuk menjekuk. Di antara orang dari Cheng Xiong Nia pun ada mereka yang belum maju, hanya mereka mengawasi sambil bersiap untuk membantu apabila perlu, dari itu melihat aksi dari Lau Beng Wan, satu di antaranya segera melepaskan anak panah. Jitu adalah serangan gendawa itu, yang mengenai pundak kiri orang, maka sambil berkau keras Lau Beng Wan rubuh terguling. Atas ini, orang Cheng Xiong Nia itu lantas lompat maju sambil berteriak. Hao Gie Gusar menempak kesudahan itu. Siap ia berseru kawanan tak tahu diri itu. Hendak tempur kita, labrak mereka. Mereka tentu tak mau menyerah sebelum ada yang mampus. Ietai Giap, yang telah rubuh mencoba berbangkit, ia dengar teriakannya Hao Gie, ia insafs berbahayanya keadaan, maka selagi beberapa orangnya coba tolongi ia, ia lantas berseru, saudara, jangan bergerak. Atau kau orang habiskanlah aku. Aku minta sukalah kau orang dengar aku. Rombongan kuli itu legah hatinya melihat kongcu mereka tidak terbinasa, mereka dengar kata, semua lantas berdiam di belakangnya ketua ini. Orang Shi Hao, Ietai Giap kemudian berkata. Pada Hao Gie, bukankah kau arah paritku ini? Aku telah rubuh di tanganmu, sekarang terserah pada kau, kau boleh ambil seluruh Cheng Xiong Nia ini. Ietai Giap, jangan kau tanya aku, kau mesti mengerti sendiri Hao Gie bilang. Sekarang aku kasih tempo tiga hari pada kau, untukkah serahkan segala apa dankah semua angkat kaki dari sini. Jikalau kau tidak dengar putusanku ini, jangan kau anggap aku kejam, sekalipun jiwa ayam dan anjing di sini aku tak akan kasih ampun. Ietai Giap bersenyum mewah. Jangan tekebur, orang Shi Hao Ia kata. Aku tak berhati Cheng Xiong Nia, kau boleh punyakan itu, pada waktunya kau boleh datang ambil. Hanya aku harap, kau nanti selamat dan berbahagia mempunyai parit ini, agar aku tak usah saksikan saatnya takaran kejahatan kau telah luber dan kau memperoleh kutu kantian. Hao Gie Gusar bukan kepalang. Eh, orang Shi Ia, kau berani hinakan Hao Taya Ia berseru. Baik, kau nanti rasai. Tanganku akan tetapi oleh orangnya Lai Tai Giap sudah lantas di pepajang pergi. Janganlah deni dia, demikian orang itu menasah hati. Hao Gie mengawasi orang angkat kaki, kemudian dengan rasa puas Ia ajak orangnya berangkat pulang. Oz, Tai Giap telah dibawa ke kantornya, ia terus direbahkan di atas pembaringan. Ia sangat mendongkol, pepat hatinya, tiba ia muntahkan darah, setelah mana ia pingsan, hingga orang repot berdaya akan tolong menyadarkannya. Sampai sekian lama, ia baru ingat akan dirinya. Ia dapati Ia telah dirubungi oleh semua orangnya, di antara siapa ada pengurus buku Chiu Chuhou dan kuasa Kulichu Wibunbo? Chiu Jiete, kata Ia, dengan nafas memburu, tolong pesan semua orang agar kejadian ini tidak diberitahukan padu Eloo Tai Tai. Ia sudah terlalu tua, ia tentu tak bisa dengar kabar hebat ini. Mengenai ini, harap Kong Chiu jangan khawatir, sahup pengurus buku itu. Hanya, apakah bisa, untuk selamanya Eloo Tai Tai tak mengetahui perkara ini? Asal kejadian Kong Chiu tidak masuk ke pedalaman, Eloo Tai Tai tentu ingin tahu sebabnya. Tanda petik. Pemilik parit itu goyang kepalanya, ia menghela. Napas. Untuk sementara ini, biar aku dapat beristirahat, supaya aku bisa berpikir dengan tenang, kata Ia. Ia lantas rapati kedua matanya. Melihat demikian, orang semua jadi sangat terharu, kemudian orang pada undurkan diri, kecuali pegawai yang mesti merawat Kong Chiu itu. Inilah yang dibilang langit punyai angin dan awan yang tak diduga, manusia punyakan rencana dan rejekis yang atau malam, karena dalam tempo sekejap saja, sebuah tambang emas mesti berpindah tangan tak keruan. Suasana di Cheng Xiong Nia diliputi awan tebal, sesuatu orang berduka berbareng penasaran. Sakitnya Ie Tai Giap bisa diobati, tetapi apa daya akan mendapat pulang parit? Dalam rombongan dari dua sampai lima orang, orang dari Cheng Xiong Nia bicara satu dengan lain, antaranya ada yang usulkan untuk lakukan pertempuran yang memutuskan golongan mereka. Ini tak jerih, sekalipun Kim ganti Yau Hao Gie gagah, galak dan kejam. Sikap mereka ini menunjukkan kepandainya Ie Tai Giap pegang kendali, hingga orangnya jadi setia dan tak gentar untuk korbankan diri. Tidak lama setelah beristirahat, Ie Tai Giap kumpuli semua pegawainya yang bertanggung jawab, ambil menyender di pinggiran pembaringan, ia bicara dengan mereka itu. Lukaku sangat berat, harapan untuk bikin. Perlawanan hampir tidak ada, begitu ia kata. Dari itu aku ambil putusan untuk menyerah saja, akan serahkan paritku ini kepada Hao Gie. Aku malu terhadap kau orang, saudara. Sudah lama kau orang turut aku, aku harap kita bisa dapat kemajuan terlebih jauh, siapa tahu, beginilah kesudahannya. Ciu Jiete, tolong kau periksa. Keuangan kita sampai pada hari ini. Aku hanya menyesal terhadap ibuku, yang telah berusia delapan puluh lebih, aku minta semua saudara suka tengok dia, meskipun aku mesti binasa, hatiku tentu lega. Aku minta semua saudara dengar aku, jangan lancang bergerak agar tak sia-sia saja kau orang antarkan jiwa di tangannya Hao Gie. Dia benar lihai, tetapi yang telengas adalah orangnya, yang semua bangsa pemburun. Aku tak bisa lihat kalau kau orang berkorban untuk aku, selagi aku belum berbuat banyak untuk kau orang. Selama napasku belum berhenti, aku percaya, kita nanti bisa bertemu dan berkumpul pula, tetapi kalau takdir telah sampai, apa mau dibilang? Baru saja Ietai Giap berkata sampai di situ. Orang semua dibikin kaget dengan tangisan dari luar rumah, kemudian segera terdengar suaranya. Beberapa kulip arit, jangan eloo tai-tai bersusah hati, Kongcu tidak apa. Menyusul itu, seorang perempuan tua, yang rambutnya telah ubanan semua, kelihatan bertindak masuk, terus menubruk Ietai Giap seraya menangis menggerung. Oh, anakku, anak, kenapa kau jadi begini? Siapa telah aniaya kau? Tidak, ibumu tidak mau hidup lebih lama. Aku sudah berusia 80 lebih, buat apa aku hidup terlebih lama? Biar aku pertaruhkan jiwaku. Hatinya Tai Giap sakit seperti di Iris, tetapi di depan ibunya ia khawatir, ia tak berani menangis. Ibu, jangan bersusah hati, ia kata. Tadi aku hanya berkelahi, karena Alpa, aku telah kena terpukul, aku rubuh dengan kaki terluka sedikit. Lagi dua-tiga hari aku akan sudah sembuh. Harap Ibu, tidak dengari mulut orang luar. Aku sengaja beristirahat di sini, karena kamar di sini ada lebih penteram. Eh, silahkan Ibu kembali ke dalam. Jangan justakan aku, Tai Giap, kata sinyonya tua, sambil menyusut air matanya. Aku telah cari keterangan jelas, tak usah kau kebuah demi aku. Sekarang rawatlah lukamu, supaya kau lekas sembuh. Jangan kau pikirkan tentang tambang kita ini. Kau mesti ingat, waktu kita belum punyakan tambang, kita toh bisa hidup. Buat aku, berharta atau melarat, sama saja. Kalau aku mati, cukup asal kau uruki aku dengan tanah saja, aku nanti meram. Tapi aku penasaran jikalau aku si rambut putih mesti terlebih dahulu antarkah si rambut hitam. Aku tahu haugie kejam dan jahat, dia memang rakus, tak ada kepuasannya. Dia inginkan tambang kita, kasihlah, aku mau lihat nanti apabila takeran. Kejahatannya sudah luber, pembalasan apa dah akan dapat. Tanpa parit ini, kita tak akan mampus kelaparan. Untuk kita, cukup asal kita jangan bikin susah orang lain, Tian tentu akan bukai jalan untuk kita. Asal kau hidup, aku ikhlas akan hidup sengsara. Tanda petik. Semua orang berduka mendengar katanya nyonya tua itu, yang pikirannya panjang, yang hatinya kuat. Ya, eloo tai tai memang tak usah bersusah. Hati, orang lalu menghibur. Sekarang biarkan Kongcu berobat dan beristirahat, perkara di belakang. Kami dan Kongcu seperti bersaudara, kami tak nanti pisahkan diri, kami akan taat kepada segala putusan Kongcu. Kongcu, mereka tambahkan pada ketua itu, silahkan Kongcu pindah beristirahat di dalam, supaya lekas sembuh. Kalau nanti Hao Gie datang, kami tak akan melawan, kami akan serahkan parit ini padanya. Dia tentu tak berlaku kejam kalau kita menyerah. Tai Giap anggap orangnya itu benar. Biar ia lelah, ia kerasi hati. Di depan ibunya, ia mesti bersikap lain. Ya, ibu, jangan kau bersusah hati, kata ia pula. Lukaku ini akan sembuh dalam tempo beberapa hari. Rupanya kita tak tertakdir untuk hidup berbahagia, Tapi meski begitu, aku masih punya tenaga, kemana juga kita pergi. Aku percaya aku masih bisa berdaya untuk cari hidup. Silahkan ibu kembali, aku nanti minta saudara iringi aku pindah ke dalam. Ketika itu muncul Liu Xiaohu Jin, istrinya Tai Giap, dan Siu Kou, anak perempuan mereka. Satunya, anak harimau. Tak biasanya nyonya ini. Muncul di muka umum, Ia berani keluar setelah lihat mertua perempuannya sudah keluar terlebih dahulu. Ia pun berduka bukan main, Karena ia dengar suaminya terluka parah. Dalam umur kurang lebih 40, Baru Ie Tai Giap dapatkan anak perempuannya, Tak heran kalau ia sangat sayang dan perlakukan anak itu sebagai anak lelaki. Ia bukan ahli silat, Ia pun ajari silat pada anak perempuan itu. Dan Siu Kou sehat dan gesit sebagai anak lelaki saja, Dia pun gemar berburu-burung dan binatang hutan, Sedang di Cheng Song niya memang tak ada raja hutan. Ie Tai Giap lihat datangnya istri dan anaknya. Lekas ia ulapkan tangan pada mereka untuk cegah mereka menangis, Sedang Siu Kou ia lantas suruh pimpin matuanya masuk ke dalam. Beberapa kuli pun segera gotong Letai Giap. Akan diletaki di dalam kamarnya, Di tempat yang Liu Xia tunjuki. Habis itu Liu Xia keluar akan menemui Chiu Chuhou, Kuasa Parit Chui Bunbo dan Kuli Laweng. Ia minta mereka tolong atur sama semua kuli parit, Agar mereka jangan menimbulkan onar. Lukanya Kong Chu hebat, Entah ini akan ketolongan atau tidak, Maka itu jagalah supaya tidak ada kejadian hebat lainnya, Katanya ini. Sayang, biar ia mau, Kong Chu sekarang tidak bisa berbuat suatu apa. Kita mesti menyerah sekarang, Tapi kita harap lain waktu kita bisa bangun pula. Jangan khawatir, Hu Jin, Berkata Chui Bunbo. Kami memang pandang Kong Chu sebagai saudara sendiri, Kami sekarang mengharapkan kesembuhannya. Untuk cegah segala kejadian, Kami sudah berkeputusan akan mundur secara damai. Kami tak akan bikin Kong Chu menghadapi kesukaran apa jua. Mendengar itu, Hatinya Liu Xia jadi tetap ia mengucap terima kasih, Lalu ia undurkan diri. Di dalam, Siu Kou sedang layani ayahnya, Yang dikasih makan Tajin. Eloo Tai Tai duduk di pinggiran, Ia sedang tepasi air matanya. Setelah dapat beristirahat, Tai Giap nampaknya lebih segar. Ibu jangan berkhawatir, Kata ia. Lukaku tidak hebat, Lekas juga lukaku akan sembuh. Tentang parit kita, Biar kita serahkan saja. Memang tanpa parit ini, Kita toh akan tetap hidup. Apa yang aku khawatirkan adalah Semua saudara nanti tak mau mundur secara damai dari sini, Tapi tentang ini, Kita lihat saja. Tanda petik. Perihal itu, Aku telah pesan supaya mereka pun bersikap damai, Liu Xia kasih tahu. Ie Tai Giap Manggut. Kalau begitu, Ajaklah ibu beristirahat, Kata Seng Suami. Asal kau tidak mendusta, Anak, Hatiku lega, Kata Eloo Tai Tai. Aku ikhlas untuk hidup melarat, Besok kita boleh berlalu dari sini. Liu Xia lantas saja pimpin mertuanya itu ke dalam. Setelah matuanya tidak ada, Siu kau dekati ayahnya. Ayah, Di depan matua barusan, Aku tidak berani kata apa, Katanya. Apa benar ayah rela serahkan parit kita ini? Kau telah terluka dan parit itu akan lenyap, Bagaimana dengan semua kuli yang mangkok nasinya pecah? Apakah ini tidak terlalu hebat? Ayah, Aku percaya kau punya daya lain, Maka beritahukanlah itu padaku. Ayah ketahui adatku, Aku benar tidak puas. Tai Giap pandang gadisnya itu. Ia menghela nafas. Anak, Kau pun tahu tabiatku, Ia jawab. Mana aku puas lepaskan usaha kita yang sudah belasan tahun ini? Bagaimana nasi di piring mesti diaturkan pada Jahanam Hau Gie itu? Bagau mana dengan semua pegawai kita? Tapi, Aku telah terluka, Aku ingat matua kau, Maka itu aku terpaksa berpikir lain. Anak, Biarlah untuk sementara kita mundur dari Cengsiung Nia, Tapi asal lukaku sudah sembuh, Aku pasti akan berdaya lagi. Tak ada muka untuk aku hidup di dunia, Apabila aku tak mampu menuntut balas. Jangan berduka, Siu Kou, Aku bukannya takut mati, Tapi mesti menjaga yang. Matuamu tidak berduka terlebih jauh, Atau aku akan jadi anak putau. Kau berbakti, Kau rawat matua baik. Aku mengerti, Ayah, Aku hanya merasa sangat tidak puas, Kata Siu Kou. Hau Gie di Kijau Gie, Hek Hounia, Memang telah kesohor sangat jahat, Sayang kita kalah bugae terhadap dia, Meski begitu, Kenapa kita tidak bisa lawan dia secara halus? Terhadap dia itu, Aku pikir tak ada halangannya Kalau kita gunai tipu daya. Tak dengan tumbak terang, Kita pakai panah gelap. Aku ingin adakan pesta di waktu Hau Gie datang terima parit ini, Aku nanti layani dia, Nanti dengan diam aku bikin habis jiwanya. Aku percaya aku sanggup bikin dia tak dapat lolos dari tanganku. Tai giap menggeleng kepala mendengar pikiran. Gadisnya itu. Pekiran kau baik, Anak, Sayang aku tak dapat setujui, Katanya. Aku malu apabila kau sampai bertindak demikian. Kita ternama baik, Kita mesti pegang kekal nama kita itu. Biar Hau Gie jahat, Kita masih bisa ambil jalan lain untuk hadapi dia. Melulu untuk em tuamu, Aku manda terhina. Kau dengar aku, Pergi bantu ibumu berbenah, Kau jaga baik matua, Kita nanti mundur dengan damai dari sini. Siu kau tak muhpakat, Tetapi ingat matuanya aja jadi suka mengalah. Baik, Ayah, Kata ia akhirnya. Anak ini lantas undurkan diri, Akan turut kata ayahnya itu. Malam itu, Liusie dan gadisnya tak dapat tidur pulas. Hati tai giap terhibur, Ia bisa juga pulas sebentaran. Aloo tai tai juga bisa kuati hatinya. Maka juga, Selanjutnya orang bisa bersiap dengan tenang. Ie tai giap hendak cegah honar, Dari itu ia tetapkan orang akan undurkan diri di hari kedua, Tak usah tunggu sampai hari ketiga. Ada ancaman bahaya apabila di hari ketiga, Kedua pihak bersamplokan. Di hari kedua, Keadaannya tai giap mendingan, Tetapi ia belum bisa berbangkit dan jalan, Maka segala apa ia serahkan pada Chiu Chuhou dan Chui Bunbo bertiga dengan Laweng. Chuhou atur segala apa dan Bunbo dan Laweng Redakan hatinya semua pegawai. Benar juga banyak kulit tak setuju mundur di hari. Kedua, Mereka khawatir nanti dikatakan pengecut oleh pihak Hek Honia, Shia Shia Bunbo bujuki mereka untuk mereka dapat mengerti maksudnya li. Kongcu. Maka hari berangkat toh tetap hari ketiga. Tai giap telah dapat obat makan dan obat pakai, Semua itu tak menolong banyak. Pada biat tak diberitahukan sikapnya semua pegawai. Ketika seng tengah hari mendatangi, Dari kejauhan terdengar suara kerincingannya Tabib pengembara, Suara itu terdas luar biasa, Sampainya di muka, Depan pagar pekarangan, Tabib itu berteriak seorang diri berulang Menyatakan ia pandai obati segala macam penyakit luar dan dalam Dan rupa luka bekas jatuh atau terpukul. Dan diakasi dengar suaranya sambil singgah. Siu Kou kebetulan berada di pekarangan dalam ketika ia dengar suaranya si Tabib itu, Ia hampirkan pintu dan melongo keluar, Hingga ia dapat lihat si Tabib, Seorang tua umur 60. Kurang lebih, Tangannya sebelah menuntun onta, Tangan yang lain membunyikan gelang kerincingan, Dan pengegung onta ada keranjang obatannya. Apasin seh pandai obati luka bekas ke pukul nona ini tanya melihat orang singgah dan tidak lekas pergi melanjuti perjalanannya. Jikalau aku tak pandai, Mustahil aku berani mengatakannya, Sahut Tabib itu. Ia manggut. Ayahku telah dilukai orang, Sampai ia tak dapat bangun dari pembaringan, Apasin seh suka tolong obati ayahku itu si nona tanya. Tentu aku suka, Sahut si Tabib seraya manggut pula. Aku bukan bangsa Tabib Tetiron, Yang melulu hendak akan uang orang. Silahkan ajak aku ke dalam untuk tengok ayahmu itu. Siu kau lantas saja silahkan Tabib itu masuk dalam pekarangan. Selagi si Tahib tambah tanya. Untuk terus turunkan keranjang obatnya, Ia lari ke dalam, Buat kasih kabar pada ayahnya. Kemudian ia lari keluar pula, Akan ajak si Tabib masuk ke dalam kepada ayahnya itu. Tai giap awa si Tabib itu, Roman siapa ia lihat berbeda dari orang kebanyakan. Kau siapa? Sinshalat tanya. Aku si Hoa, Sahut si Tabib. Aku tidak punya nama, Tapi aku abati orang dengan pakai tiga jari tanganku dan kedua mataku, Dari itu orang panggil aku Hoa Semciye. Tolong Kongcu kasih lihat lukamu, Untuk aku periksa. Si Ukau lantas lekas buka baju ayahnya. Tabib itu mengawasi sekian lama, Kapan ia lihat tanda beku serangan telapakan tangan, Ia keluarkan helaan nafas kaget. Lekas ambil kapas dan air kata ia pada si. Nona. Si Ukau sediakan dengan cepat barang yang diminta itu. Hoa Semciye keluarkan obat dari keranjangnya, Ia cuci luka bengkak, Yang menyebabkan kulit dan daging jadi hitam matang biru, Kemudian ia borahkan luka itu. Ia tidak ambil tempo lama, Akan bikin Tai Giap merasakan sangat sakit, Tetapi sebagai laki ia kuatih hati untuk tidak menjerit, Melainkan sepasang alisnya yang mengkerut. Pergi datang. Ada permusuhan hebat bagaimana di antara Kongcu dan musuhnya, Maka musuh telah turun tangan begini jahatannya si Tabib pada Siu Kou seraya Ia terus awasi luka itu, Akan lihat bekerjanya obatnya. Tidak ada permusuhan suatu apa, Jawab Nona. Ie, yang terus tuturkan kejahatannya. Kim ganti Yau Hao Gie yang niat rampas Cheng Song Nia. Hoa Semciye Manggut, Ia pandang tuan rumah. Kongcu, kau satu laki, Kau sanggup menahan sakit, Ia bilang. Pertahankanlah diri lagi sesaat. Sebentar rasa sakit lenyap semua. Perkataan Tabib ini terbukti dengan lekas, Sebentar lagi darah hitam kuning meleleh keluar dari tempat yang luka, Darah itu lantas disusuti dengan kapas. Siu Kou kagum dan heran menyaksikan itu. Sinshe, berkata ia, Katanya orang terkena senjata beracun barulah darahnya keracunan, Tetapi, Ayahku terluka oleh tangan kosong, Kenapa? Sekarang ia mengeluarkan darah beracun itu? Nona tidak tahu, Sahut si Tabib. Tangan yang liahai sama berbahayanya seperti senjata beracun, Malah luka semacam ini bisa menutup jalannya darah, Sekali darah beracun kumpul di satu tempat, Darah itu akan merusak daging dan racunnya akan mengalir. Darah beracun ini mesti bisa dikeluarkan untuk tolong si korban. Siu Kou Manggut. Orang tak usah menunggu lama akan meleleh habisnya darah hitam kuning itu, Maka si Nona dan ibunya diam memuji kepada Buddha. Mereka mengaturkan terima kasih pada Tabib itu. Hoa Sem Chie bersihkan darah kotor, Lalu ia memakaikan obat pula, Kemudian luka itu ia bungkus rapi. Ia pun tinggalkan obat untuk tukarannya. Kongcu mesti beristirahat, Lapesan kemudian. Setelah undurkan diri dari sini, Kongcu hendak pergi kemana? Apa yang aku lakukan sekarang adalah bertentangan dengan hatiku, Menyahut Laitai Giap dengan napas rada memburu. Besok, setelah terang tanah, Aku akan bubarkan semua pegawai ku, Lantas sekeluarga aku nanti pergi ke Pacu Kong, Di Bukit Utara, Akan menumpang pada pemburu bernama KHO Jin. Kalau nanti aku sudah sembuh betul, Aku akan ambil putusan lebih jauh. Aku seperti mencuri hidup, Aku mesti menanggung malu besar, Since heboleh pikir sendiri, Bagaimana aku bisa berdiam saja. Tanda petik. Selagi berkata begitu, Air mukanya ketua ini. Berubah. Ayah, kata Siung Kou, Kita tak butuhkan lagi Cheng Xiong Nia, Kita haturkan itu pada Kim ganti Yau Hao Gie, Tetapi di sebelah itu, Berhubung dengan penukaran pemilik ini, Aku pikir untuk baiki pemilik yang baru, Aku ingin adakan perjamuan guna mengaturkan maaf, Buat minta diakasihani kita serumah tangga, Agar kita diizinkan mencari hidup kita di daerah Tachian Loo ini, Supaya dia tak berlaku kejam dengan bikin habis kita semua. Mendengar demikian, Matanya Tai Giap mendelik. Budak Hina, Apakah benar kau ngacobe lo ia membentak? Itulah pikiranku, Ayah, Si Nona Manggut. Aku telah pikir baik, Baik, Baik berseru itu Ayah. Nyata tak sia-sia aku piara kau. Parit kita ludas, Aku akan mati, Tapi kau pentingkan dirimu. Nah, Pergilah kau, Lekas. Anggap saja sejak saat ini aku telah tidak punya anak perempuan. Pergi. Mukanya tat giap jadi sangat pucat, Tubuhnya bergemetaran, Bahna gusam ya. Siukau menangis menggerung-gerung, Ia tubruk Ayahnya itu. Ayah, Apakah ayah anggap benar anakmu mau berbuat demikian Hina katanya? Biar mesti binasa, Tak nanti anak jadi begitu rendah martabat. Tapi, Dengan sebenam ya, Anakmu sangat penasaran. Ayah bangunkan parit kita dengan keringat kita, Sekarang secara begini saja parit itu mesti diserahkan pada Haugie yang sangat jahat, Sedang ayah sendiri telah mendapat luka sangat hebat. Di mana tak ada tempat untuk minta keadilan, Bagaimana anak bisa tahan sabar lagi? Maka itu anak hendak ambil tindakan terakhir. Untuk bisa dekati Haugie, Gunatika mampus dia. Dengan ini, Kesatu, Anakmu bisa balas sakit hati ayah, Dan kedua anak bisa lindungi kehidupannya semua pegawai kita. Ayah, Mustahil kau tidak insaf maksudku ini. Si Nona menangis begitu sedih sampai ia kehilangan suaranya. Dengan tangan gemetaran, Tai Gia pegang. Punda anak darahnya. Anak yang baik, Aku telah hinakan kau kata ia. Tetapi, Mana kau bisa jalankan tipu dayamu itu dengan berhasil? Buga biah Haugie terlalu tinggi. Dia bukan tandinganmu. Satu kali kau gagal, Kau akan celaka. Apabila itu sampai terjadi, Habislah harapan kita semua. Mana dendam kita ini dapat dilampiaskan. Anak, Takpe cuma aku punyakankah sebagai anakku. Baik kau dengar aku, Aku sudah Puas mengetahui saja bahwa kau penasaran. Anak, Baik kau bersabar seperti ayahmu terpaksa manda menyerah. Asal kita masih bernapas, Masih ada harapan untuk kita menuntut balas. Apabila kau celaka, Apabila kau celaka, anak, Sudah tentu aku pun tidak bisa hidup lebih lama pula. Siu kau menangis lebih sedih, Ia tepas air matanya. Ayah, Aku akan dengar kata, Kata ia akhirnya. Baik, Ayah, Mari kita bersabar, Untuk tunggu waktunya. Aku percaya, Di dunia toh masih ada perikadilan. Aku harap sinse ini lekas. Sembuhkan kau, Supaya lain kali, Kita bisa berdamai pula. Selama itu, Hoa Sam Chie telah dengarkan pembicaraan orang. Kongcu, Jangankah sanksikan kemustajabannya. Obatku ini, Ia campur bicara. Siapa jahat, Dia akan tak dapat kematiannya secara sempurna. Siapa berbuat sewenang, Dia akan terbinasa sendirinya. Hau Gie demikian jahat, Dia akan musnah karena kerakusannya. Sekarang kau sabar, Biar lu kamu parah. Aku berani tanggung kesembuhannya, Melainkan kau harus ingat, Kau tak boleh gusar, Itu akan membahayakan kau. Bukankah kau ingin hidup lebih lama, Untuk menuntut balas? Nah dengarlah aku. Lantas tabib ini benahkan keranjangnya dan Pamitan. Siu kau lekasang surkan satu tel perak, Kepada tabib itu. Hoa Sam Chie pandang uang itu dan si Nona, Ia bersenyum. Nona, Harap kau tak pandang aku sebagai. Kebanyakan tabib, Kata ia. Aku minta, Jangan kau beli obatku dengan uangmu. Obatku ini tak berharga sepeser untuk orang yang berjodoh, Sebaliknya, Dengan seribu tel juga tak akan dapat dibeli. Yang penting adalah kau orang mesti lekas pindah dari sini. Kemana Kongcu bilang hendak pergi? Untuk sementara ke Pak Nia, Bukit Utara sana, Tai Giap jawab. Di sana ada serombongan pemburu, Yang semua orang baik. Untuk ketetapan, Itulah kita nanti lihat lagi. Tabib itu manggut. Baik, Ia bilang. Obatku ini cukup untuk 3-4 hari, Maka lagi 4 hari, Kita akan bertemu pula di Pak Nia.